Keinformasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Abdul Latif Imron sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatannya. Abdul Latif diduga menerima suap hingga 5,3 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK juga menahan 5 kepala dinas. Selain Bupati Bangkalan, Abdul Latif Imron, KPK juga menetapkan 5 orang kepala dinas sebagai tersangka. Yaitu Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kadis Ketahanan Pangan, Kasit Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Kepala Badan Kepenggawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Dalam kasus dugaan suap, Latif disebut meminta komitmen fee kepada setiap aparatur sipil negara agar bisa lolos seleksi jabatan dengan tarif 50 juta hingga 150 juta rupiah. Terjadi pemberian dan perlimaan hadiah atau janji di Kabupaten Bangkalan, kami telah menemukan dan menetapkan sebagai tersangka sebagai berikut. Ada 6 tersangka yang antara lain pertama adalah kami sebut saja RALAI, yaitu Bupati Bangkalan Periode 2018-2023. Yang kedua adalah IEL, Kepala Badan Pegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah WY, Kepala Jenis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bangkalan. Yang keempat adalah AM, Kepala Jenis Ketahanan Pangan, Kabupaten Bangkalan. Yang kelima, Haji, Kepala Jenis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bangkalan. Yang keenam, SH, Kepala Jenis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Bangkalan. Yang kelima, Kepala Jenis Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja, Kabupaten Bangkalan. Terima kasih.